Intro Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Yang menjadi rendungan pada hari ini adalah berbicara Tanggalkan kasutmu Saudara yang kasih dalam nama Yesus dalam perjanjian lama Orang-orang dahulu memakai kasut untuk berpergian Berjalan dengan kasut Tetapi pada saat dia akan memasuki rumah Dia harus menanggalkan kasut Karena kasut itu sudah berdebu dan kotor Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Dalam firman Tuhan keluaran 3 ayat 5 Lalu ia berfirman Janganlah datang dekat Tanggalkan kasutmu dari kakimu Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus Musa pada saat dijumpai Tuhan Dalam bentuk api disemak belukar Musa mencari tahu Apa yang terjadi Tetapi Tuhan berfirman Tanggalkan kasutmu di mana Tuhan ada di tempat itu Karena kasut itu Adalah lambang daripada kekotoran Daripada debu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini pun kita harus menanggalkan Kasut kekotoran dalam kehidupan kita Segala kesombongan Keakuan, keegoisan Kejahatan Dan dosa Mari kita tanggalkan Kasut itu Dalam menuju masa depan yang indah Hidup yang kekal di mana semua serba kudus Saudara Kita harus mempersiapkan Kehidupan kudus kita di rumah Bapak Di sorga yang kekal Kita harus bersiap-siap Bersedia Berjaga-jaga Untuk memasuki rumah yang kudus Mari kita tanggalkan kasut Yang lama Segala kebiasaan buruk Yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan Mari kita tinggalkan Segala keakuan dan kesombongan Kejahatan, kenajisan Dan keberdosaan kita Selagi Ada waktu Kairos Kairos Mari Selama kita masih bernafas Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan Mari kita persiapkan hati kita Hidupan kita Dengan menanggalkan Kasut kekotoran Yang penuh dengan Debu dosa Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kiranya firman Tuhan Renungan ini menjadi kekuatan bagi kita Untuk hidup Di dalam kekudusannya Tuhan Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Mari Datang kepada Tuhan Dengan segala kebersihan Dan kekudusannya Tuhan Yesus memberkati kita Dan menyertai kita Dan melindungi kita Dimanapun kita berada Terpujilah Tuhan Amin Terima kasih.